Terima kasih Tapi ketika ada cahaya pada ruang itu Segala apapun yang kita cari dalam ruangan itu Pasti akan ketemu Gitu pun dengan manusia Ketika manusia tidak memiliki cahaya Tidak memiliki nur dari Allah Hidupnya akan gelap Semuanya gelap Sekolahnya gelap Belajarnya susah Dananya susah Ekonominya susah Semuanya susah Karena kenapa? Karena semuanya gelap Dan Kalau kita hidup kita tidak mau gelap Kita ikuti Al-Quran Coba kita kaji Dalam Quran Surah 24 Surah Nur An-Nur Juz ke-18 Ayat ke-35 Kalau di Quran Musahab Madinah Itu halaman 550 A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Nuh Nuh Assama Waah 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 Mathan Nuh Nuh Hai chill selamat menikmati 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 Kamu mau gak cahayaku Kata Allah kalau mau deketin aku Kalau gak mau ya udah jauh dari aku Itu aja syaratnya Kalau mau cahaya Allah Dekatkan diri kepada Allah Kalau gak mau ya jauh dari Allah Saya mau bertanya pada kita semua Siapa yang mau Mendapatkan cahaya Allah Siapa yang mau mendapatkan Cahaya Allah Alhamdulillah Semua Semua pasti Semua pasti ingin mendapatkan Namanya cahayanya Allah Maka dari itu Laksanakan empat hal tadi Yang pertama kata Allah Selalu mengingat aku Yang kedua kata Allah Jangan melalaikan kehidupan di dunia Untuk mengingat aku Yang ketiga selalu mendirikan sholat Dan yang keempat kata Allah Yaitu Dan selalu menunaikan zakat Seperti itulah kata Allah Orang-orang Insya Allah Akan mendapatkan cahayanya Allah Yang mempunyai Permasalahan hidup Mudah bagi Allah Coba kita lihat Terakhir kurang surat 3 Ayat 26-27 Aradu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Quran surat Al-Imran surat 3 ayat ke 26-27 justiga halaman 79 katalah katakanlah wahai wahai Tuhan yang maha mempunyai kerajaan engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang kau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang kau kehendaki katalah mudah bagi aku ketika aku mau mencabut kekayaan kamu ketika aku mau mencabut cahaya pada diri kamu mudah bagi Allah dan ketika aku mau menurutkan cahaya pada diri kamu mudah bagi Allah kata Allah tadi syaratnya mendekatkan diri kepadaku kalau mau cahaya Allah itu turun pada engkau muliakan orang-orang yang kau kehendaki dan kau hindakan orang-orang yang kau kehendaki kata Allah aku bisa menghinakan orang-orang yang aku kehendaki orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku orang-orang yang tidak beribadah kepadaku dengan baik kata Allah aku akan hinakan dia mudah bagi Allah bayangkan ketika Allah menghinakan kita segala urusan hidup kita akan susah orang tua kita susah anaknya pun susah dan kata Allah di tangan engkau lah segala kebajikan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam kata Allah wahai manusia wahai anak yayasan azara kebajikan sungguhnya kata Allah mudah aku masukkan malam ke dalam siang dan siang aku masukkan ke dalam malam mudah bagi aku apalagi permasalahan hidup kamu mau menjadi orang sukses mau menjadi orang yang kaya raya mau menjadikan orang tua kalian angkat-angkat derajatnya mau menjadi orang yang sukses dunia kata Allah mudah bagi aku mudah bagi Allah segala permasalahan hidup kamu itu ada di aku yang mana dulunya kita gak ada menjadi ada Allah mudah jadikan itu apalagi cuma permasalahan hidup kita orang tua kita mungkin ada yang susah dan juga ada yang senang kata Allah mudah Allah selesaikan hal itu yang penting kata Allah dekatkan dirimu kepadaku terlebih dahulu kenapa kan kata Allah akan keluarkan yang hidup dan yang mati yang matimu kata Allah aku bisa hidupkan dan yang hidupmu aku bisa matikan apalagi permasalahan hati kamu yang mati pikiran kamu yang mati susah menangkap pelajaran kata Allah mudah bagi aku membangkitkan hal itu yang mati kata Allah berkata dirimu kepadaku karena akulah yang mencintai kau tetapi kau bukan untuk meminta kepadaku mudah juga bagi Allah mengutuk semua kemudahan-kemudahan hidup kita tadi Allah mudah mengutuk semua hidup kita Allah mudah mengutuk kesuksesan kita Allah mudah mengutuk perjalanan sukses kita sehingga kita terkiri mentol kekara mentol sehingga kita nabrak luar biasa nabrak ibaratkan kita punya mobil mersi kita punya mobil mersi baru nabrak nero nancur nancur mobil kita punya mobil mersi baru nabrak nero nabrak nero nabrak nero 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 n Ketika aku menantangkan kaya pasti ketahuan kaya aku Atau yang terjadi pasti terjadi Kau mau menjadi lawangan sukses Karena aku tidak mau menolonges ya Karena ia tidak mau menantangkan kaya Ketahuan kalian Ketahuan kalian Ketahuan kalian Ketahuan kalian Ketahuan kalian Ketahuan kalian Ketika perjalanan hidup kita Jangan diliputi dengan Dengan kemungkinan Kemahsiatan yang kita jalankan Terus Allah pun berpulauan cahaya hidup kita Bisa tadi Kita berpulauan tiga Akan bertujung dengan lain-lain yang terbaik Akan ditujung kenapa Mungkin bagi apa Saya ingatnya kamu berat Allah Aku beritahu kamu Dengan ketampaan kepada aku Apakah kamu jangan bicara Berhati-hati Berdasarkan tangan Mencantikan kepada kamu Kita berhati-hati Segala Tidak-tidak